Ke area Barat sih yang udah di tangan Alter Ibu. Kalau mau aman memang Valentina ya. Karena dengan asumsi ini untuk mencegah juga kalau Odette diambil tiba-tiba. Atau kayak kasih di last pick juga oke sih misalnya. Simpan ya. Bisa jadi kayak ke Farami. Lillia dibuka. Ini hero tipikal poke damage memang cocok sih sama Casey juga. Dan juga pengen pegang kan. Kalau sampai nanti ada bounce dari si Cici dipakai. Terus Cicinya itu udah di depan. Dia kan gak punya escape lagi buat kembali ke belakang. Garang kita lihat ada Cici pake flicker. Selalu ya vengeance. Atau paling gak sedikit-sedikit print ada lah. Sedikit doang tapi di MPL gak ternyata vengeance ya. Sekarang untuk pilihan mid sini ada banyak sih. Kalau mau sustain team fight Farami sih. Ini bakal makin prolong team fight lagi. Di area sisi krusialnya. Tapi Valentina justru yang jadi pilihan. Dan Brody yang tadi sempat di mention juga Lillium ya. Dia aman kan Lillino. Ini ceri strong lane ya. Dari goldnya dia gak mau sampai goldnya kalah. Karena Roger itu tipikal yang bakal nyiksa hero asuransi net game. Apapun. Cloud carry itu dua-duanya bakal digerus di awal sih. Iya kan. Better dengan Brody juga yang memang bisa buat lane-nya. Ini menjadi kuat. Dan ada Valentina yang sudah diambil. Berarti akan ada dua minuman hero yang bisa dipakai. Dan untuk lastnya nih sekarang nih. Ke EXP ya Barney. Harusnya EXP. EXP yang belum kelihatan. Mau main agresif dikit. Harlot di band. Di band sorry Harlot di band. EXP yang gak ada. Mungkin yang tersebut ada Terizla tadi yang sempat di band-nya juga ya untuk Dickson. Atau mungkin Lapu untuk masuk ke area belakangnya. Hmm ya kalau Terizla mungkin bisa di copy ya. Tapi Terizla juga bisa untuk mencegah. Nah susahnya nih karena ada Matilda. Jadi kalau kena penalti zone bisa terbang. Fakui soal ini juga masih ada. Iya ya tergantung. Yuzhong. Sebenarnya gue jujur ngeliat Yuzhong agak beresiko juga om. Hah? Soalnya dia ngejar Brody tunggu turun nanti di stun. Atau kalau gak di save Brody-nya gitu kan sama Matilda. Cuman ya balik lagi power dari Yuzhong tetap akan bisa zoning apapun yang terjadi. Terutama buat di objektif awal ya. Dari Yuzhong ada. Tapi yang ini dia untuk pemilihan dari masing-masing tim juga. Kalau melihat dari potensi untuk di early game-nya. Matilda Barats ini bisa menjadi hero yang menabrak enak nanti ke depan. Terutama untuk di Tertol yang pertama tadi. Mereka bisa nabrak dan memang ada Lilia di sisi dari Dewa. Tapi akan bisa diselamatkan dengan guiding win milik Matilda. Iya betul sekali. Ini kok posisinya cukup so-so ya kalau bisa kita bilang. Harusnya kayak gitu sih. Tapi gue memang kangen drag dengan hero-hero invade jungle-nya nih. Ya kita tahu dia power Hilda kan. Sekarang dia pakai Matilda yang bisa invade juga. So kita akan lihat nanti seperti apa. Oke sebalik lagi kita akan menyaksikan visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan. Dari Alter Ego dan juga Dewa United tabut sebelumnya. MPL Arena. Mana suaranya? Masih ramai tentunya. Dan kita langsung loncat saja ke land of dawn. Untuk melihat lebih lanjut pertarungan yang terjadi. Ini dia. Here we go. Wah udah langsung ya. Racknya udah langsung jalan ke depan. Tapi Drian kayaknya udah ngebaca nih. Jadi langsung dijagain juga screeningnya cukup bagus. Biar gak ada info yang didapetin sama Alter Ego. Iya. Dan masih tetap sama juga untuk kedua jungler yang memang terfokus untuk mendapatkan buff ya. Selebih dahulu. Belum ada pergerahan yang lebih jauh dari Rack juga melihat bagaimana dia di zoning oleh Drian. Ingat dari Drian sendiri punya motivation roar. Untuk menelan damage dari soulbloom. Dan kali ini cukup slow tempo yang diberikan. Tidak ada sabrakan rotasi dari Racknya juga gak mau buru-buru. Untuk arah ke area jungle potensial yang dilaliki oleh Dewa United. Langsung dapet di retry. Wah ternyata. Tasya gak mau buang retry dan masih bisa di sacred oleh Dewa untuk Lito-nya. Ini enak sih untuk keboosting level dari case-nya sendiri. Iya. Kalau lebih cepat mungkin untuk menginjak level 4 nanti untuk dapetin ultimate-nya. Dan mari kita lihat. Ini dia untuk emblem set-nya dari Pai. Dengan Fighter Emblem. Menggunakan Festival of Blood bersama dengan breastplate. Dan ada Inspire ya. Jadi ada cooldown reduction untuk dia mempercepat lagi dari Yoyo Blitz yang bisa dipakai. Dan Dixon juga sama. Emblem Fighter dan juga Festival of Blood. Oke. Tapi Nino full damage banget nih. Pakai Rapture. Terasasin juga. Kalau Watt pakai Trill. Jadi untuk minion sebenarnya Watt lebih cepat. Tapi untuk progress misalnya untuk damage ke hero ya. Penetration bantuan dari Rapture ini akan bisa ngeboost damage early bagi Brody. Oke. Dan sejauh ini match up gold lane kita masih cukup aman setosa. Mengingat posisi dari Turtle ini berdekatan dengan XP ya. Justru akan ada zoning out, zoning out sedikit. Yang mengarah ke area dari Dixon dan juga siapa yang ada arus. Yang akan membawa rotasi mengarah ke area Turtle. Wah nanti levelnya akan unggul sih. Drian bisa jadi level 4 nanti. Dan di bawah juga sama udah level 4. Oh kelepas barang itu semuanya. Rack doang yang masih tiga. Yap. Masih coba untuk tarik ulur. Tapi Tas yang bakal coba untuk memulai setup ya. Di area Turtlenya kali ini. Tapi it's kereset terlebih dahulu. Oke. Tasnya juga harus hati-hati karena dia gak ada bawa sama sekali. Sama seperti Ilana ya dan Rian. Oke. Bakal dimakan kan. Udah mulai coba untuk tarik ulur. Tapi Dixon sudah mulai menggelegen dalam perang. Dengan ada yang satu buah Black Dragon 4. Sengit tadi karya beberapa player yang dibelik oleh Alter Ego. Ada satu buah gunjangan. Namun Refribution. Yang dikeluarkan oleh Lana yang membuat Tartal berhasil diamankan. Dan Tas tumbang. Dilumat habis dekat ini. Dimensi diberikan namun Double Kill. Disecure oleh seorang Keys. Tapi dibalaskan. Begitu saja lah teman-teman dari Alter Ego. Dua untuk Saat 2. Kembali mundur lagi. Dan sekarang langsung kembali ambil buff dulu. Tas yang tumbang. Ini menjadi awal menurut gue yang kurang baik sih untuk Alter Ego. Iya. Karena mereka butuh jangglo untuk bisa menang level ya. Atau setidaknya on par juga. Secara dari Thailand Prediction. Ini masih 4 lawan 2 ya berarti ya. 4 lawan 2 disini. Iya benar. 4 lawan 2. 4 untuk Alter Ego. Dan 2 untuk Dewa Ilana. Terus sih. Fakta di labangan akan seperti apa berkata di match kali ini. Oke. Tapi melanjutkan lagi tadi ya. Dari zoning yang berhasil dilakukan oleh Dixon juga. Tadi Black Dragon Form yang langsung menuju ke belakang. Dan bahkan membuat tas yang harus terpik off. Yang memang mahal banget untuk harga bagi tas. Mungkin kalau ngomongin pick off ya. Sebenarnya zoning pun cukup sih. Biar tasnya nanti gak retry gitu kan. Atau tutupin Detoners welcome-nya. Biar jangan ada yang ditabrak di bagian depan. Nah gue penasaran ganking dari goldnya nih. Kalau memang dari racknya udah siap. Harusnya bisa nge-save dengan aman. Yus. Kali ini racknya juga udah mulai membaca situasi ya. Untuk follow up ke area Nino. Informasi juga udah didapetin harusnya. Dengan adanya beberapa player dari Dewa Circle Eagle. Dibuka begitu saja ditelan dengan ada Detoners welcome. Tapi langsung di follow up. Diberikan perlawanan yang cukup berarti. Dari Dewa United hanya. Memberi ancaman untuk Alter Ego mundur. Langsung di jemput juga. Sama sih Driannya juga gak bakal commit terlalu over. Dia masih tahan untuk Union Fury-nya. Mungkin di Turtle nanti. Itu akan baru di commit abis-abisan. Nah ini nih varian yang beda lagi nih dari Roger nih. First item Haslaw sekarang ya. Oke. Untuk memilih se-sting. Karena dia bisa dipok teman sama Brody. Mending dia punya hasilnya untuk bisa. Membuat dia steady lane lebih lama lagi. Tapi Brodynya juga first item Wind of Gature. Iya. Ini lumayan ekstrim sih sebetulnya. Untuk jaga badan respect banget memang. Ya Roger sih sakit banget untuk manus. Kita tiba-tiba ya tinggal setengah HP. Atau kita lagi setengah HP. Langsung bisa di pick off. Sama Roger. Oke. Lanjut lagi untuk Turtle. Yang masih dibuat maju mundur ya. Masih sedang di baging time juga bagi pemain-pemain. Pemain al-brigada Taz. Ada Kred yang sedang mengusir mundur Case yang masih di level 6. Setidaknya dia udah dapati yang live insurance. Dengan mengimitasi terhadap bagaimana play shows. Dan NOD cukup respect juga terkait bagaimana Dickson. Yang juga udah mulai membuka ke area bullet. Dragon form again and again. Mingi tarik ada beberapa play. Tapi kali ini retribution aja berhasil dipegang oleh seorang Taz. Dimana Taznya langsung dibolos juga. Degarani pertugaran yang tidak cukup artil. Taz tumbang untuk nothing. Tapi paling gak dia bisa secure. Karena objektifnya sharing experience, sharing goldnya. Itu yang berfungsi sekali untuk teman-teman Alter Ego. Dan liat Pai. 1v1 situation. Pai dicicil begitu saja yang membuat Pai. Brazil nge-secure karya Dickson si area reaper. Oh my god perfect timing dari Purify nya. Hilangkan mark dari Yuzhong. Dan gak ada pasif yang ketrigger. Iya itu dia. Kekuatan juga untuk Cici dan Yoyo ya. Berduel untuk 1v1 tadi. Dan ya spell steal yang bisa dimainkan oleh Cici juga tadi. Dengan akumulasi damage. Membuat dia bisa dapetin 1 point kill tadi. Kegi banget loh ini. 83% audience predictions. Ditambah lagi. Ada 1 objektif tarot. Yang nampaknya sneaky-peaky berhasil demankan Lesir Pai. Bisa jadi next nya juga bakal dipegang temponya nih. Dengan bawah yang udah gak ada. Mungkin gerakan-gerakan dari Pai nanti bisa lebih ekstrim. Dia bisa lebih galak lagi untuk nabrak. Mungkin infect jungle lah dari Dewali Nasi. Untuk mengunci belakangnya. Karena kan Yuzhongnya bakal buka. Laranya bakal lompat. Berarti yang di belakangnya bakal bebas untuk dikejar. Seperti Kis. Harusnya gitu ya. Tapi ya balik lagi nih. Dengan adanya Yuzhong. Itu bisa jadi ancaman juga. Nah sekarang Rex harus ngelamatin tas kah. Yang nanti out position di depan. Atau ngelamatin langsung taran Nino nya nih. Yang nanti bakal ditabrak sama Yuzhong. Itu dan ya sejauh ini kita melihat memang tas yang selalu ikut ya. Bersama dengan Rex juga. Oh Retribution dipakai. Ya. Hanya untuk pengarah-karyawat yang masih bisa mundur dengan selamat. Dari gempuran yang mau dibuka sebetulnya lah teman-teman. Dari Alter Ego cukup bijak. Tapi di sisi lain. Double lectures yang dibuka oleh seorang Kis. Berkat serangan kejutan. Dari dua pemain Alter Ego. Ya terlihat dari Pai nya yang memang sudah unggul sekarang. Dia berani untuk melakukan zoning. Meskipun ini adalah Cici yang memang lagi unggul level. Udah seperti ini Cici nya. Unggul Alter Ego juga dia total nakal. Dia total coba pemain pok di belakang. Biar pemain-pemain lawannya bingung. Antara mau kejar dari Cici nya. Atau memang mereka bisa fokus untuk kontes di objek ini. Oke namun Turtle kembali di set up. Reset dulu sepertinya. Level memang diunggulin sama Lona ya. Satu level lebih unggul. Tapi kalau set up nya lebih matang. Harusnya AE tetap masih di kedapan. Udah mulai dicicil-cicilin ya. Dari dria nya udah mulai di gara depan. Detonus Balca pada penelanan. Yang nampaknya dilakukan begitu saja. Game men-trigger adanya satu babulek. Dragon from Naga. Dari Dixon sudah mulai menegar. Dan bahkan kali ini tidak mengenai target operasinya. Sirpai masih bisa menghindari serangan. Yang diberikan oleh Dewa United Esports. Wah tapi lananya bonyok banget sih ini. Ini mau dipaksa juga sepertinya oleh Dewa United. Ditabrak bahkan. Harusnya bakal ada satu buah tabraket maut yang dibuka oleh Dewa United. Dan bakal coba di follow up lagi. Di mana dria nya dengan depan. Tapi Rotary Pushas dari seorang Paz. Membuat ternyata satu buat Turtle. Yang berhasilnya memakan begitu saja. Dan bahkan kali ini mereka masih melebih. Bagaimana sampai make the Rotary Pushas. Lana yang harus tumbang di kali pertama. Turtle Plus dapetin dua poin kill. Keuntungan untuk Alter Ego. Sekarang bahkan gold nya. Menuju ke arah AE dengan gap yang lumayan. Iya bener-bener long team fight yang terjadi tadi. Di mana Pai yang terlebih dahulu untuk ngepok di bagian belakang. Dia ngepok ke kisinya. Mancing untuk black shoes dipakai. Lanaya juga yang pada akhirnya pemain-pemain dari Dewa. Ini mau gak mau dipaksakan untuk melakukan engagement dari Turtle. Oke dan ada game fact by Gopay ya. Rek akhirnya kembali ke panggung MPL ID. Semenjak terakhir kali bermain di MPL ID season 12. Saat AE menelan kekalahan dari Geek 2-0. 246 hari. Hampir setaun. Udah lama banget nih ya. Rek tidak bermain. Apakah ini akan menjadi miracle untuk Alter Ego? Wuh sih. Karena kali ini kalau kita bicara soal team fightnya ini cukup sosok banget. Sebetulnya 5 poin eliminasi diamankan. Berkat cut up team fight yang relevan di area Turtle tadi om. Iya dan juga untuk objektif ya. Bagaimana Alter Ego. Sesuai dengan keys to victory mereka sendiri tadi. Membiarkan untuk TAS mendapatkan objektif. Dan sekarang sudah mulai terlihat bagaimana efisiennya TAS. Ketika melakukan proyek mendapatkan objektif tadi dari Turtle. Dua Turtle disekir oleh Alter Ego. Dan bahkan mereka sudah mulai bisa mencoba menjarah karat milik dari Dewa United. Oke. Cukup beri ya. Kali ini si rupai sudah mulai show off. Tapi mereka gak mau follow up lebih jauh. Mereka belum memiliki wave in yang cukup. Sehingga mundur kembali secara teratur yang dipilih oleh Alter Ego. Mungkin nantinya harus menangin dari far lane dulu nih. Entah di trap kah. Nanti mungkin memang dilepas dulu kah. Dengan catatan harus menang team fight. Karena kalau kayak gini. Ya Pak ya akan bebas banget liat mainin lane-nya. Hmm. Nakal ya Pak ya. Ya bawanya di freeze abis-abisan om. Maju terus. Bawanya bakal dibiarkan juga. Dan tarot atas kali ini sudah mulai jebol juga. Dari Dewa pertahanan mereka. Satu persatu sudah mulai terkikis ya. Tapi satu yang pasti nih. Ini untuk di season 13 ya. Mid tarot semahal itu ya. Asli loh. Banget. Bahkan sampai di Lord biasanya om. Dan itu masih ketahan juga beberapa kali. Ngomongin soal Lord. Sekarang juga Lordnya sudah muncul. Enak nih ada Matilda. Marksman-nya bisa diajak 3-2. Ya dan juga enaknya ada Matilda. Ya mereka bakal sustain dong di Lord. Bakal bisa di heal kan dengan favor. Apalagi kali ini Pai. Lihat dia punya oracle. Dari spell-nya. Dari efek shield yang bakal diberikan Matilda. Membuat dia sustain banget di depan. Pasti. Itu dia yang buat dia juga akan mengembang job test. Area 1 buat distractions. Purify. Berhasil di trigger oleh pemain-pemain dari Dewa. Yenai itu untuk sirpai. Tapi itu yang bakal dibulatkan juga oleh alter ego. Untuk masuk ke area middle outer tarot. Yang bakal diusir mundur. Tapi black shoes. Dari seorang keyster trigger di area mid lane. Oke. Dan ini dia untuk varian dari Roger ya. Yang kalian tunggu. Person ke Fury. Tiba. Jadi ask low berserker. Jadi main mungkin treatmentnya sama dengan Bruno sekarang. Akan main untuk critical damage. Ya full critical burst damage-nya lumayan jatuhnya kan. Bisa jadi eksekutor juga mungkin case nanti yang ngepok. Sampai setengah HP. Atau sampai pasifnya nyala. Ampun baru dikejar. Tapi dengan level yang kali ini diunggulin oleh Taz bahkan. Satu level di atas Lanaya. Retribution jelas akan lebih enak. Dan top lane-nya show. Fire. Ini yang buat bakal all in kah. Dan informasi tersebut. Ya buat Lanaya juga udah mulai ngepoking ke area Lord. Dan bakal coba untuk ditarik ulur aja nampaknya. Gitu pun juga dengan dari sisi Watt. Yang masih coba untuk jaga posisi di area river. Kembali reset ya. Mid-nya juga harus di clear terlebih dahulu. Ini distraction-nya Pai sih berasa banget. Tapi lihat dari Lord-nya. Sudah mulai di-pop oleh teman-teman altering loh. Oke belum mau di-cancel ya. Sama-sama tarik ulur. Yang coba untuk dilakukan oleh kedua belah tim. Belum ada yang mau mulai untuk meng-pull up lebih jauh dari objective mode. Ya karena Pai masih bekerja juga untuk mencabut tarut bagian tengah. Dan bisa menjadi salah satu distraksi bagi Dewa. Tapi ini bakal di-contest buat Lord-nya. Belum di-reset. Eh itu damage dari ini cepat banget loh ternyata ya. Dan masih di-reset juga memang. Dengan HALF HP Lord di-start gak oleh Pai? Arusnya sudah mulai terikat di sana. Ada satu buah serangan juga di-contest dan gol. Dan satu pemain dari Rotary Pusyans pemegang dari Dewa United. Berhasil itu bahkan begitu saja perbedaan kuat. Kita sebahkan dua pemain. Dewa United Esports harus hilang double kill. Diaman kalau Nino berserta adanya satu objective mode. Dan triple kill. Dari Nino buat alter ego. Berhasil mendapatkan keuntungan yang berganda. Sudah di game kita yang pertama. Menyisahkan keisendirian. Tengahnya langsung ditabrak juga inner turret pun. Bisa dihancurkan. Tidak ada pasif. Dari base turret itu yang harus diingat. Karena sudah masuk di menit 12. Namun defensive high ground-nya harusnya masih lumayan kuat. Wah itu crab cukup dalem. Masuk ke dalam base turret dari Dewa. Dan bahkan mereka dapetin satu base turret tanpa bantuan Lord. Itu dia. Karena pasifnya udah gak ada juga. Di atas menit 12 udah gak ada pasif. Dan sekarang Dewa United yang sedikit bingung nampaknya. Belum ada tarut dari alter ego yang hancur. Ini gap networknya 10 ribu loh. Dan sebenarnya untuk nominasi dari alter ego. Memang terlihat dari tarut-tarut mereka yang belum tercabut ya. Sampai dengan saat ini juga. Objektif kontes yang mereka rapi. Mereka juga punya masjilnya. Untuk menyelamatkan siapapun yang lagi kesulitan di depan. Iya. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari Dewa United. Kita akan disibukkan dengan hanya defensive maneuver. Bagaimana alter ego. Mereka memangkas dua base pertahanan yang dimiliki Ledewa Lord. Kalian tidak ada pengawalan. Bakal coba untuk ditungguin begitu saja dari pemain-pemain alter ego. Sedangkan dari tiga pemain lainnya. Sudah mulai memberikan satu buah efek zoning out. Jadi beli Ledewa United. Sedangkan dari sisi lain ada Black Dragon Pong. Waduh. Bakal coba untuk mengusir pemain-pemain alter ego. Namun tas menelan mentah-mentah satu pemain yang dimiliki. Lana yang masih bisa bertahan di sepersekian detik. Namun tidak untuk sasad. Karena masih coba untuk pemilih. Untuk lagi dengan adanya Rake melalui whistleboom yang dikeluarkan. Base-nya sudah mulai ter-rexposed. Wave Minion sudah mulai coba untuk dihajar. Namun nampaknya masih bisa diversikan. Disini ini di penceritikan oleh Dewa United Unstoppable. Jali seorang Nina membuatkan killing spree untuk sirpoi. Dan base-nya tidak bisa terolahkan lagi. Kali ini berhasilnya mengalai teman-teman dari alter egoisboard. 1-0 Israel. Alter egois back. Dengan gameplay agresif mereka Rake. Menjadi jawaban sosok leader. Yang dibutuhkan mungkin hadir. Sekarang untuk alter ego. Wow. Team play alter ego tadi. Bermain berdansa di depan dari objektif. Dan juga dengan kehadiran. Dari Rake yang sepertinya bisa menjadi kepala juga untuk menjadi penengah. Dari para pemain-pemain muda alter ego. Objektif berhasil mereka dapatkan. Dan Pai terlihat sangat luasa dengan Cici. Yang bisa menyerang bagian belakang. Bisa split push. Dan 3-2 yang dimainkan. Alter ego berjalan dengan semestinya. Iya, iya, iya. Kayaknya untuk Matilda-nya Rake jangan dulu sih. Boleh Rake.